Buaya berkelunban di Palu kembali viral di awal tahun ini Setelah 2018 lalu, Panji Petualang telah mencoba untuk mengevakuasi buaya ini namun gagal Buaya ini pertama kali terlihat mengenakan ban pada tahun 2016 Setiap kemunculannya, buaya ini selalu menarik perhatian masyarakat setempat untuk melihatnya Baru-baru ini, pemerintah setempat dari bidang BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Membuka sayembara untuk mengevakuasi buaya ini Badan siapa yang mampu, yang mampu mengeluarkan kalung itu dari buaya Badan itu dari buaya akan mendapatkan hadiah yang setipal Dengan resikonya Berita ini banyak dimuat di media online nasional Seperti liputanam.com, VOA, E-News, Tribun, CNN Ya pokoknya banyaklah Beritik.com Bukan cuma di Indonesia ya Di luar negeri juga ada Seperti di Amerika Ataupun di India Seperti itu Terima kasih telah menonton